Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh John Stuart Mill ini Ya itu Ya saya bilang tadi Seorang utilitarian Saya bolak balik Ngomong utilitarian Semoga teman-teman Teman-teman paham Tidak paham ya Utilitarian itu Pandangan etis Bahwa Yang disebut baik Itu adalah Yang memberi Manfaat paling besar Bagi paling Banyak orang Jadi Baik itu Mana yang manfaatnya Paling besar Bagi paling Bagi paling Banyak orang Ngeji pakai laptop itu Mungkin ada yang Tidak suka Tapi Harusnya Dia baik Kalau Jumlah yang Tidak suka Dengan jumlah yang suka Itu besar yang Suka Maka dia baik Maka dia baik Maka dia baik Dan manfaatnya Lebih banyak Pada yang Suka Jadi Manfaat Manfaat Paling besar Untuk Paling Banyak orang Ini kan Mengasumsikan Tidak mungkin Manusia itu Bisa Sepakat Semuanya Untuk Satu hal Kalau kita Menunggu orang Bisa sepakat Mungkin Apa-apa Jadi tidak Jalan Kalau tak survei Ngeji ini Enaknya Kopi susu Atau kopi hitam Itu Mesti Tidak selesai Kamu survei Kopi susu Atau kopi hitam Tidak akan selesai Maka Kalau pakai prinsip Utilitarian Devoting Suara paling banyak Berarti Mana yang Memberi Manfaat Paling banyak Bagi Sebagian Paling besar orang Nah itu Namanya Prinsip Utilitarian Kalau kalian Mikirnya Seperti ini Namanya Utilitarian Jadi Baik Buruk Itu tergantung Suara terbanyak Kalau suara Terbanyak Bila Sudahlah Ngeji Enggak usah Kopi-kopinan Enggak usah Minum-minuman Ngopi dan minum Itu Jadi baik Enggak ngopi dan Enggak minum Itu jadi baik Ngopi dan minum Jadi salah Itu Utilitarian Itu prinsip Dari John Stuart Mill Yang kedua Dia Seorang Kemarin Di filsafat Kebahagiaan Yuda Monis Orang Yang menganggap Bahwa Kebaikan Tertinggi Itu Kebahagiaan Jadi hidup itu Tujuannya Cuma satu Gimana caranya Orang bahagia Itu Yuda Monis Namanya Jadi Kalau kamu Ditanya Apa sih Tujuan hidupmu Pengen bahagia Pak Kamu berarti Masuk aliran Yuda Monis Jadi Seorang Yang Menjadikan Kebahagiaan Sebagai Tujuan Akhir Kehidupannya Maka Prinsip hidupnya Mana yang Membawa pada Kebahagiaan Itulah yang Baik Dan yang Tidak Membawa Kebahagiaan Itulah yang Jelek Itu Yuda Monis Apa saja sih Kalau menurut Mill yang Bikin bahagia Itu ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam 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 Hal Biasanya Orang Bisa Bahagia Yang Pertama Sense Of Dignity Rasa Berharga Bahasa Indonesia Harga Diri Jadi Orang Yang Masih Merasa Dirinya Berharga Itu Biasanya Masih Bahagia Nama Lainnya Berharga Itu Ya Mungkin Masih Nanggap Dirinya Ada Nilainya Masih Nanggap Dirinya Penting Kan ada Orang Itu Aku Itu Sudah Rusak Aku Itu Sudah Tidak Ada Nilainya Aku Itu Sudah Itu Pasti Dia Tidak Bahagia Orang Orang Merasa Dirinya Apalah Aku Ini Itu Mesti Dia Ada Sumpek Dalam Hidupnya Jadi Sense Of Dignity Saya Tidak Tau Semahal Apa Kalian Menilai Dirimu Tapi Tetaplah Punya Harga Jadi Kalian Harus Punya Dignity Punya Martabat Syukur Syukur Tidak Dijual Murah Ya Biasanya Kalau ada Maunya Kan Terus Kamu Turunkan Harga Oke Sense Of Dignity Jangan Gampang Gampang Turun Harga Diskon Sekali Sekali Tapi Jangan Turun Banyak Banyak Apalagi Di Obrol Begitu Kamu Obrol Dan Laku Murah Nah Itu Sumber Kamu Nanti Jadi Tidak Bahagia Karena Begitu Hargamu Jatuh Nilainmu Jatuh Martabatmu Jatuh Kenanya Kamu Sendiri Hidup Yang Tidak Bernilai Itu Menyengsarakan Yang Punya Hidup Oke Kamu Cari Contoh Sendiri Untuk Hidup Biasanya Setiap Orang Punya Prinsip Disitu Dia Membangun Jati Diri Aku Ini Orang Yang A Aku Ini Orang Yang B Disitu Kan Kamu Membangun Label Sendiri Disitu Biasanya Orang Membangun Derajat Dan Martabatnya Kadang-kadang Sampai Pencitraan Segala Ingin Dicitrakan Sebagai Anak Gaul Terus Kemudian Pake Jeans Sobek Sobek Pake Kaos Yang Slim Fit Sehingga Perutnya Kelihatan Yang Six Pake Itu Biasanya Dalam Kontek Ini Membangun Citra Dirimu Dizniti Itu Salah Satu Sebenarnya Sumber Kebahagiaan Kalau Yang Ini Terus Bagi Orang Lain Tidak Berharga Kamu Sumpet Sudah Pakai Jeans Sobek Nganggap Kamu Langsung Jatuh Harga Padahal Sudah Pengen Dianggap Kayak Anak Gaul Malah Dianggap Anak Sok Gimana Itu Kan Kamu Galau Kelisah Padahal Sudah Gimana Mana Pakai Sarung Pakai Kopiah Pakai Serban Bawa Tas Be Kok Masih Dianggap Sekular Itu Itu Kan Kamu Tidak Bahagia Kamu Tidak Dihargai Sebagaimana Harga Yang Sudah Kamu Tempelkan Pada Dirimu Itu Katanya Mil Sumber Ketidak Bahagiaan Sense Of Dignity Yang Kedua Liberty Semua Yang Membatasimu Mengekangmu Dari Keinginan Keinginanmu Itu Pasti Sumber Ketidak Bahagiaan Jadi Jadi Untuk Bahagia Dignity Kamu Harus Saja Orang Yang Bermatabat Yang Kedua Bebas Semahal Apapun Nilaimu Kalau Tidak Lahir Dari Tindakan Sadar Dan Pilihan Bebas Sendiri Biasanya Tidak Berharga Ngaji Ini Bagus Penting Tapi Kalau Kamu Terpaksa Disini Misalnya Temenmu Sak Kamar Sak Kos Mau Ngaji Tidak Enak Diajak Tidak Mau Inilah Ikut Itu kan Tidak Ada Harganya Bukan Karena Keinginan Bebas Sendiri Yang Kedua Liberty Biasanya Kamu Tidak Bahagia Bok Ngaji Kayak Gini Kamu Tersiksa Dua Jam Kamu Tidak Siksa Ngaji Jangan Salah Itu Siksaan Luar Biasa Liberty Berarti Maka Pilih Tindakan Tindakan Sadarmu Sendiri Pilihan mu Sendiri Kamu Akan Bahagia Secakep Apapun Pasangan Pacar Kalau Bukan Pilihan mu Sendiri Kan Enggak Enak Meskipun Kamu Punya Jargon Terjebak Dengan Pacar Yang Cantik Kepeksu Saya Terpaksa Sekali Punya Pacar Cantik Itu kan Enggak Enak Jadi Yang Enak Meskipun Jelek Pilihannya Sendiri Nah Itu Liberty Itu Prinsip Kebahagiaan Yang ketiga Security Itu Jelas Was-was Enggak Aman Itu Pasti Bikin Orang Enggak Bahagia Yang keempat Individuality Individualitas Kemandirian Jati Dirimu Kamu Exist Sebagai Dirimu Sendiri Itu Individualitas Kemudian Yang Keempat Harmoni Harmonious Development Of One Self Hidupmu Harmonis Selaras Se-apa Iramanya Itu Konstan Sehubungan Dengan Orang-orang Sekelilingmu Dan Irama Batinmu Juga Tenang Itu Harmonious Harmoni Dan Yang Keempat Consent For The Well Being Of Alles Ini Banyak Diceramahkan Oleh Para Penceramah Penceramah Membantu Kebahagiaan Orang Lain Peduli Dengan Kebahagiaan Orang Lain Itu Juga Membahagiakan Enak Kamu Pas Punya Uang Pas Temenmu Butuh Uang Dan Kamu Ikhlas Mutangi Itu Membahagiakan Ya Kamu Pas Punya Kelebihan Duit Temenmu Butuh Duit Kamu Mutangi Dia Itu Enak Pas Kelebihan Pacar Kamu Punya Dua Temenmu Gak Punya Kasih Satu Itu Enak Ya Dipinjemilah Kalau gak Dikasih Lu kan Bisa Bantu Orang Itu Kan Enak Ini Lagi Nulis Nulis Pulpen Ketinggalan Kamu Bawa Pulpen Berapa Pulpen Dua Minjem Minjem Itu Kan Enak Lega Rasanya Hatimu Bahagia Bisa Bantu Orang Untuk Mencapai Kebahagiaannya Itu Juga Membahagiakan Maka Kalau Pakai Rumusnya Mil Perhatikan Enam Hal Ini Hidup Terimu Akan Bahagia Kalau Enggak Ya Enggak Kalau Disney Tidak Punya Martabat Harga Dirimu Hancur Hancuran Kamu Enggak Bebas Enggak Aman Selalu Dipanggu Orang Kamu Enggak Mandiri Hidup Enggak Harmonis Kacau Lahir Batin Bantu Orang Apalagi Dirimu Sendiri Jumpir Balik Ya Berarti Pasti Kamu Enggak Bahagia Enam Itu Kalau Muncul Semua Bareng Hidup Pasti Bahagia Itu Rumus Nya Mil Oke Dan Itulah Sebenarnya Tujuan Hidup Katanya Mil Oke Untuk Malam Hari Ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau Ada Kekhilafan Kealpaan Yang Teman Teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahul Muwafiq Wallahul A'lam Bis Soab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh